Halo kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shawli ala shaytina Muhammad wa ala ala wa jaytina Muhammad Oke kawan di kesempatan hari ini saya ada di Villa Jemberana ya yang dimana Villa itu sudah kosong ya di sekitar sini sudah kosong karena pernah digunakan untuk kill self atau gantung di berita dari masyarakat sekitar ya yang berada di tempat wisata Kaliurang Oke kawan kita eksplor ya untuk lingkungan di sekitarnya ya dan juga ruangan-ruangannya Oke lanjut Inilah kawan lokasi sekitar Villa Jemberana Sari Itulah penampakannya yang merupakan Villa yang berada di obyek wisata Kaliurang yang menjadi saksi bisu korban gantung diri pada tahun 2019 silam dan bangunan ini telah ditinggalkan tidak terawat hingga sekarang rumput liar yang tumbuh di berbagai bagian bangunan ini menambah kesan yang horor Oke saya lanjut kawan ya Jadi yang gantung diri disini adalah seorang pemuda berusia 13 tahun ya Maksud saya 23 tahun Yang sudah ditemukan meninggal dunia gantung diri di Wisma Jemberana Sari ini Yaitu di daerah Hargobinangun, Pakem, Sleman atau tempat wisata Kaliurang Pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2019 pagi Korban yang bernama Jeffrey gantung diri dengan seutas tali di bawah tangga yang ada di dalam Wisma tersebut dan dalam kondisi sudah bau serta penuh dengan belatung Pertama kali jenazah ini diketahui oleh sumber yang bisa dipercaya dengan inisial W berusia 38 Warga yang rumahnya berada di belakang Wisma karena mencium bau busuk dari Wisma Kemudian dia menginformasikan kepada petugas yang berwenang di kecamatan Pakem selanjutnya mengecek ke Wisma Jemberana Sari tersebut Saat ada di dalam Wisma menemukan ada yang menggantung di bawah tangga dan temuan ini diteruskan dilaporkan ke instansi terkait dan petugas pertama Hatim Inafis dari instansi terkait datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP diketahui selama ini Wisma Jemberana Sari itu kondisi kosong di saat itu saat petugas melakukan pemeriksaan sudah tidak bisa mengenalinya lagi apalagi sudah ada belatung di tubuhnya menurut sumber yang bisa dipercaya dengan melihat kondisi tubuh yang sudah muncul belatung dan melalat dengan jumlah yang banyak sekali diperkirakan orang itu sudah meninggal lebih dari sepekan dan pada waktu itu akhirnya jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan otopsi sumber yang bisa dipercaya menambahkan dari hasil pemeriksaan diduga merupakan pelaku penggelapan motor Honda Beat di wilayah TKP Kasihan Bantul hal itu setelah ditemukan identitas yang sama dengan laporan polisi di pulsek Kasihan Bantul jadi kesimpulannya korban yang gantung diri di Wisma Jemberanasari ini adalah Jeffrey Edo yang berusia 23 tahun yang dimana dia sedang berbuat kejahatan yaitu melarikan motor Honda Beat atau pelaku kriminal mungkin saking pusingnya saking bingungnya dan banyak masalah terus gantung diri di Wisma Jemberanasari tersebut ini hanya dugaan saya dan sampai sekarang ayang tempatnya di lereng Gunung Merapi ini terdapat sebuah bangunan angker peninggalan Belanda ini yaitu rumah singgah atau villa Jemberanasari rumah tua yang dibangun pada tanggal 7 Oktober 1956 tersebut belakangan ini menjadi sorotan publik luas pasalnya seorang pemuda yang berumur 23 tahun ditemukan gantung diri sampai jadi belatung di rumah angker tersebut saat petugas melakukan pemeriksaan di kala itu sudah tidak bisa mengenalinya apalagi sudah ada banyak belatung di tubuhnya berdasarkan keterangan sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa kondisi tubuh sudah muncul belatung dan banyak lalat dan meninggal kurang lebih sudah sebekan jadi tempat ini sekarang kosong ya tidak ada yang berani menjamah tapi banyak konten kreator pada kesini pada uji nyali dan mengadakan acara-acara ritual yang lain dan disitu terdapat dua buah batu ya yang tentunya sakral oke kawan demikian sedikit inform saya oke kawan cukup sekian review dari saya ya tentang situasi dan kondisi rumah penginapan atau vila jembrana sari yang ada di wisata kaliurang alereng merapi daerah istimewa yogyakarta akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad oh iya kawan jangan lupa di subscribe di subscribe selamat menikmati